aduh ini bau masakan enak banget sumpah dari mana? nggak tahu enak banget deh gue belum makan udah sama belum parah kan? belum udah parah kayak ya mirip-mirip multi strada kalau sekilas nyaru ya? merah gitu lagi tapi gue lebih suka warna tangki yang gitu sih mana kayak gini ya? iya iya sih bagus sih mengkilat gini putih abu-abu itu doff ya? putih abu-abu ya doff gitu dia warnanya biru abu-abu oke kita mulai kita mulai bismillahirrahmanirrahim halo semuanya balik lagi nge-vlog lagi sama gue disini dan sekarang kita lagi dual vlog gue lagi dual vlog nih sama Mas Ano ketoprak Mas Ano halo halo hari ini gue lagi dual vlog juga nih sama Bang Haram yoi kita lagi jalan-jalan hari Sabtu pagi Sabtu pagi Sabtu pagi cuma udah jam 9 hahaha karena tadi pagi ada suatu hal yang kita melakukan sesuatu dulu sebenernya udah sebenernya udah dari jam 7 tadi ya iya udah dari jam 7 tapi kita ada suatu hal yang harus diurus dulu iya jalan-jalan jam 9 hahaha ada sesuatu yang lebih penting dulu dua jamnya sekarang kita muter Senayan aja lah ya oke pagi ini kita muter-muter deket aja hari Sabtu masih masih lumayan rame kalau dibanding hari Minggu ya kan besok baru hahaha besok baru sekarang sih Mas Ano lagi bawa motor barunya sedap itu harap motor baru juga tuh hahaha hahaha lihat dong tangkinya cermati cermati yoi dari tangkinya sudah kelihatan nih ngejreng tapi tetap lebih baru motor Mas Ano lah ya kan MT MT 09 Tracer jadi di video kali ini kita pengen ngebandingin ya kalau misalnya masih masih banyak gitu ya kan MT 09 biasa sama MT 09 Tracer yang kayak punya Mas Ano apa sih bedanya nah kali ini kita mau bahas WD hahaha hahaha nah kita ngebahasnya tuh dari apanya dulu nih Rals pertama kita bahas dari segi mesin dulu yang paling umum-umumnya kalau dari segi mesin gimana Mas Ano Oh dari segi mesin sih sebenernya overall sama overall sama tapi katanya itu ada perbedaan di torsiral tapi gua belum paham bener mungkin nggak terlalu beda ya karena namanya aja kan MT 09 sama-sama MT 09 jadi otomatis mesinnya sama ya kan iya pasti sama pasti perbedaan tuh perbedaannya ya cuma dikit lah iya pasti kecil banget minor lah minor banget iya itu kalau dari segi mesin betul terus kalau dari CC juga sama jadi Pak jangan ada yang memikir nih mesin sama CC beda nggak CC sama juga CC sama-sama CC sama-sama 847 CC lebih tepatnya 847 CC soalnya emang kalau yang kan gua kalau kalian pernah nonton dual vlog gue sama Harald itu MT 10 nggak masuk kan ya betul katanya sih ya kata orang Yamaha nya MT 10 itu nggak masuk di Indonesia karena kayaknya penjualannya mungkin mereka udah menganalisa kali ya udah menganalisa mungkin penjualannya takut nggak terlalu bagus jadi mereka katanya sih katanya MT 10 nggak masuk sini itu jadi banyak banget abis ini yang nanya emang kenapa enggak MT 10 aja bang Harald pasti banyak banget nanya lu iya betul iya betul makanya mungkin dijelaskan lagi ini MT 10 tuh mungkin nggak masuk ke sini ya RLTS iya nggak masuk sini dan mungkin harganya bakal tinggi ya kan kayak misalnya contohnya motor Masano ini dari segi harga sekarang kita ngomong harga ya tadi kan betul tadi harusnya kita ngomong harga dulu tuh iya harusnya ya sekarang kita ngomong dari segi harga nah kalau untuk MT 09 yang punya gue ini yang biasa bukan yang Tracer itu harganya 250 50 ya mungkin ya sekitar segitulah mungkin sekarang ya nah tapi kalau Tracer itu harganya udah lumayan jauh di atas MT 09 harganya itu 300 25 nah 325 dengan kenalpot standar betul kalau Mas Ano ini sekarang udah ganti kenalpot Akrapovic yang titanium gila full system full system gokil betul nah makanya jadi kayak kalau motor motornya kan apa namanya motor ini kan motor dua-duanya kan keluaran yang keluaran Yamaha ya kan jadi pasti keluar barang barunya itu tuh udah bukan ada bonus-bonus gitu loh apa bukan kayak mod bukan ada kayak ganti kenalpot baru gitu nah pasti rata-rata tuh awal standar semua gitu loh betul bawaannya tuh pasti bawaan standar nah Harald sama gue ini udah ganti kalau enggak kalau MT 09 yang gue itu dia udah free Akrapovic dari Yamaha nya oh berarti enak banget rata-rata iya kalau Tracer masih belum dikasih wah apes dong gue rata-rata kalau MT 09 yang biasa itu dia udah promo bareng dapet Akrapovic full system enak banget rata-rata tapi bukan yang titanium ya kayak punya Mas Ano karbon ya rata-rata karbon, iya karbon oh gitu nah cuma kalau dari suara sih ya nggak jauh beda lah koror information tuh jadi karena ada juga itu yang nanya di komen Bang itu bawaannya udah dapet full system atau belum udah dapet Akrapovic full system atau belum nah berarti itu udah bisa jelasin tuh sama Harald kalau punya gue itu belum kalau MT 09 yang ini udah ya Ralt ya? udah kalau punya gue udah dapet free Akrapovic karbon oh gitu guys tapi kalau dari hand wuhuu wajir di flyby gue hahaha waduh mau ngajak ngomong, shock gue hahaha waduh tapi kalau kita lihat dari sisi penggunaannya betul kalau di Indonesia itu pasti bakal jarang banget yang beli MT 09 Tracer 7 kenapa? karena MT 09 Tracer ini tuh sebenernya kayak masuknya kayak udah mini GS lah ya betul-betul Ralt buat kayak touring jauh gitu lah iya nah jadi kalau misalnya di Indonesia itu masih jarang Tracer tapi kalau misalnya contohnya kayak misalnya di Eropa nah rata-rata mereka nggak pakai MT 09 yang kayak gue dia pakenya MT 09 yang Tracer kayak punya Mas Ano ya kan nah betul Harald itu waktu itu waktu dia ke Eropa dia lihat kata di sana lebih banyak kan yang Tracer iya lebih banyak Tracer dibanding yang kayak punya gue kenapa sih lebih banyak yang Tracer? karena di sana kan ya biasanya mereka jalan jauh lah ya kan betul nggak deket-deket gitu kayak kita nah pasti mereka tuh nyari yang bisa bisa menjangkau lebih jauh lah ya kan betul karena MT 09 yang punya gue ini cuma tangkinya itu 14 liter sedangkan MT 09 Tracer itu 17 liter 17 liter jadi lebih gede dan pastinya bisa lebih jauh ya kan memang buat jarak jauh, nah makanya waktu gue sebelum googling-googling gue lihat kalau dari rating Rauh deh, ini ternyata rating ini buat ICN gitu Rauh, ini 459 lah sampai 5 gitu Rauh iya ratingnya emang lumayan bagus untuk MT 09 Tracer ini iya makanya gue ngecek, tapi kenapa di Jakarta cuma dikit ya gitu, nah makanya gue mungkin itu bener kata Rauh gitu, peminatnya mungkin peminatnya mungkin relatif lebih sedikit betul, ini mana Rauh? kita kiri aja dulu ya oke soalnya, bener tadi mungkin kalau orang pilih adventure mungkin brandnya langsung ke GS kali ya, atau iya ini istilahnya ya mini nya lah ya kan mini, bener walaupun sebenarnya handlingnya enaknya sama kayak MT 09 yang, bener-bener MT 09 yang kata HAL itu enak banget iya tapi dibikin sport changer aja lebih ke jarak jauh aja gitu iya betul jangkauannya lebih jauh lah ya kan betul, jangkauannya aja yang lebih jauh sebenarnya kalau dibilang dari suki apa namanya? sebesarnya mungkin lebih besaran ini sedikit ya Rauh ya? iya karena dari tangki aja udah lebih besar 3 liter kan di kanan kita Rauh ya? atau terus? kanan ya kanan kanan terus Rauh putar balik aja di bawah oke terus kalau dari apa? kalau dari mana lagi nih Rauh? kita ngebahasnya Rauh? kita bahas desain lah ya betul, desain gimana tuh? dari depan ya Rauh? dari lampu Rauh? iya kalau dari lampu depan jauh lebih beda beda maksudnya jauh beda gitu kalau ini tau gue tuh udah LED Rauh? kenapa? udah LED iya lampunya Mas Ano tuh udah LED dia, udah warna putih gitu udah warna putih nah kalau lampu gue masih standar banget warna kuning warna kuning kan ya? iya warna kuning tuh iya nih kalau punya Mas Ano udah putih, udah LED tuh ya kan? nyala nggak? nyala Rauh? nyala, nyala iya jadi perbedaannya itu sih dari depan tuh terus kalau yang dari lampu depan, terus kalau maju ke depannya lagi, ada windshield nih sama handguard iya nah iya nah punya nya Harald yang MT-09 nya dia, kan ada handguard tapi itu tambahan kan Rauh ya? tambahan, kalau MT gue yang satu lagi ya bukan yang ini iya, nah itu tambahan guys gitu kalau punya Mas Ano udah dapet dari sananya wind shield juga udah dapet udah dapet dan ini bisa aja tebal iya betul, bisa di adjust iya, betul seenaknya aja enak jidat menyesuaikan sama tinggi menyesuaikan tinggi pengendara nah gitu sih, jadi kayak lu dari sana terus masuk ke speedometer ke speedometer 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 jelas beda jelas beda punya Mas Ano kayaknya udah lebih komplit banget tuh tapi gue belum lihat kayak gimana nya lengkapnya tuh lebih gimana lagi, gue belum lihat tapi dari segi desainnya beda betul kalau punya gue nih imut-imut gemes gimana gitu kan hahaha kecil, imut gemes gitu tapi kalau punya Mas Ano gede banget gede, nah gue udah punya Harald itu kompleks simple, tapi itu lengkap lengkap, itu yang gue suka sebenarnya juga iya khasnya tuh jadi gak usah deh gede-gede, tapi yang penting simple, padat, breezy, ada semua dari indikator, apapun itu ada kan Rauh ya? iya ada, indikator, RPM, modometer, jam, suhu panas mesin ada ada, kalau ini emang lebih kompleks aja iya lebih melebar, walaupun sebenarnya isinya gak jauh beda, bahkan hampir sama lah mungkin sama Rauh iya betul nah, ini motor udah ada traction control nya Rauh oh udah ada traction control? iya ini udah ada traction control nya Rauh oh gitu, motor gue masih belum ada ya belum ada, tapi ABS nya Rauh kenapa? ABS ABS iya nah, berarti sama-sama ABS, bedanya cuma di traction control suaranya gimana Rauh, kalau dari lu Rauh? kalau suara mungkin gak jauh beda lah ya gak jauh beda ya? karakter suara sih mungkin gak jauh beda lah khas MT sih ya? iya nah, terus yang lucunya nih Rauh ya sebelah kiri ini kan emang gara-gara ada banyak-banyak mode nih Rauh gue bingung Rauh, apa aja mode nya segala macem oh gitu, gue belum ngelihat sih mode nya ada apa aja terus, tapi kalau itu juga ada keras mode A, B kalau MT-09 gue yang biasa iya MT-09 mode nya itu ada A kemudian ada standar terus ada B iya nah kalau standar itu ya, kayak untuk kita jalannya beginilah kayak santai-santai gitu ya kan iya, ini loh lebih standar T? iya kalau yang A tuh istilahnya kayak udah sport nya gitu iya sport atau racing nya gitu lah tadi gue salah, gue kemarin ngejelasin A gue kalem, padahal ternyata A tuh sport ya? iya, A istilahnya seperti sport gitu, nah kalau B B itu istilahnya kayak lebih ekonomis gitu lah, lebih irit B itu lebih irit ya? iya, betul sama Aba 3 sih, ini motor ini juga mode nya sama nih 3, 3 mode gitu loh 3 mode oh 3 juga, 3 juga 3 juga, oh sama berarti standar makanya menurut gue tuh perbedaan harga nya sebenarnya jauh, tapi mungkin ya perbedaan yang signifikannya tuh nggak nggak segitunya paling tangki iya yaudah sensei aja coba oke kita sambil ngobrol-ngobrol sambil lihat motor aja ya kan betul-betul nah pasti nanti kalian penasaran, bang coba cobain motor Harald, tapi Harald juga banyak banget, bang cobain motornya gue video nyobain motornya bakal menyusul betul biar kalian penasaran iya, biar penasaran nanti, jadi gue bakal nyobain motornya sama Sano, sama Sano nyobain motornya gue dan gue bakal nyobain motornya Harald kalau Harald, napak sempurna ya Harald nah kalau Mas Sano masih jinjit, padahal tinggi kita nggak jauh beda ya iya, tinggi kita sama Harald tinggi kita nggak jauh beda tapi gue nya jinjit, naik motor ini tuh jinjit begini, kalau Harald, napak sempurna emang lebih tinggi sedikit lebih tinggi sedikit Tracer tapi mungkin kalau dari segi handling nya sama sih, enaknya mungkin handling mungkin sama, cuma kita belum nyobain ya kan iya waaah wah kirain udah hijau, orang udah jalan itu tadi ada yang putar balik lagi si inting nggak tau mau kemana yuk yuk sabar apa orang udah, orang udah tintin-tintin aja nggak sabar banget wuh anginnya itu loh pusat pagi-pagi udah rame banget ya ya lumayan sih nongkrong-nongkrong 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 cacai kita enaknya dimana nih sambil biar ngeliat motor ujung nggak ujung nggak ya yoi itu ada apa ada yang ini ju sini aja nih sini nih yang rada luas taruh sini nong, begini set gitu bawa kanan ya iya nah enak nih ngeliatnya nih cakep nih masih sepi pagi-pagi jadi masih enak nih ngeliatnya enak liatnya tuh liatnya lampunya udah LED ntar gua dupin dulu lu masih dupin motor ini enggak? enggak, udah gua matiin aduh tuh gua durunnya aja tuh butuh effort durunnya rada ribet ya ya udah nggak jauh beda sama GS sih tapi GS masih lebih tinggi lagi terus belakangnya kalau itu belum dapet raf belum dapet box kalau GS kayaknya udah dapet ya oh iya GS-GS udah dapet oh tapi ini udah buat tempat naruh box-nya ya udah ada oh iya udah sekalian udah dapet naruh tempat buat box-nya paling tinggal beli box-nya yang kalau ini udah free nih ini free dapet-dapet bukan free sih dapet udah udah ya udah sepaket lah nah kalau ngeliat dari lampu depannya nih nah kalau Tracer tuh kepisah dua gitu ya iya Tracer udah kepisah dua gitu kayak MT-10 kayak MT-10 bener kayak MT-10 MT-10 tuh mirip ini tau raf apa lampunya kayak apa Wall-E ya eh no oh ngerekam deh gua kira nggak ngerekam lagi ngerekam kok gua ngerekam nggak? ngerekam 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 iya bener kayak Wall-E bener Wall-E kecil gitu iya 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 dua gitu ya kan iya kan kecil gitu nah tapi kalau ini tuh emang hidup hidupnya di sini doang ya iya emang sebelah doang emang sebelah doang motor baru tuh rata-rata nyalain udah sebelah doang kayak Ninja 2.5 yang FI aja nyalain emang sebelah doang oh pantes makanya gua mikir kok apa gua emang gitu kecuali kalau kita nyalain lampu jauh baru yang sebelahnya nyala kalau lampu jauh ya coba deh kuncinya disitu kuncinya dimana nih wah ini disini MT tuh MT tuh gitu ya suka ngumpet-ngumpet gitu iya suka ini biar orang bingung oh ini kalau mau nyalainnya gini dia kecil switch-nya oh sama gak jauh beda nih ya tuh lampunya kan sebelah doang ya kan coba kalau misalnya kita nyalain lampu jauhnya oh iya bener nyala iya kan nah baru nyala tuh dia kanan kiri dua-duanya kalau pakai lampu jauh ya kan beter bener 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 kalau ini Rauk kalau ini coba sebentar lu coba deh gua gak paham tuh kalau ini lampu jauhnya tuh gimana sih coba kita lihat tuh ya hehehe nah kalau ini langsung kiri kanan dulu ya eh eh nah kalau ini lampu deketnya begini kalau lampu jauhnya coba kita lihat apa perbedaannya mana nih nah jadi lebih ya emang lebih naik gitu ya namanya lampu jauh kan betul buat ngedim istilahnya tapi kalau yang kalau apa kalau yang baru mulai yang nyala pasti kiri kanan ini iya kalau baru kontak doang kanan kiri doang tapi bas baru nalain mesin baru baru keren ya suaranya tuh halus juga gitu loh iya MT tuh gitu halus gitu mungkin kalau ganti kenalpot-kenalpot pendek kayak SC Project itu mungkin suaranya emang lebih gede sih emang kenalpot kayak gitu yang bikin suaranya ngeblur ya iya karena silencernya pendek nah Rauk gua menanya Rauk kalau dari jok ini gimana Rauk? joknya udah bawa Rauk? jok bawaan jok bawaan jok bawaan ya kalau jok bawaan nah kalau MT 09 Tracer ini joknya udah misah ya bisa nggak gabung gitu sama-sama masing-masing punya bagasi ya atau nggak salah ya dia ada bagasi ada bagasi jadi di bawah ini tuh kayak ada tempat kecil buat bagasi kecil dan ada ini apa alat kunci-kunci nya Rauk oh iya 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 emang setiap motor ada sih ada kan? ada setiap motor pasti ada buat naruh kunci-kunci iya bener nah tuh ya kalau lihat deh mesinnya tuh kalau kalian perhatiin sama bener sama iya kalau mesin tuh sama persis nah jadi yang ngebedain itu apa? yang ngebedain itu desain terus ya tadi ada ini udah ada traction control tadi ya kan? betul udah ada traction control desain tangki juga sekarang ini Tracer ini udah 17 liter kalau MT gua 14 liter beda 3 liter ya? beda 3 liter lumayan lah ya kan? iya makanya kenapa sih orang-orang di luar negeri itu misalnya contohnya kayak di Eropa yang gua udah pernah lihat kenapa sih mereka lebih memilih Tracer? karena ya jangkauannya emang lebih jauh karena 17 liter kalau motor gua itu masih kecil 14 liter makanya mungkin ini lebih cocok di Indo kali ya Rata ya? iya makanya mungkin penjualannya kalau Tracer ini tuh yang seperti gua bilang dia itu cuma 20 unit oh 20 unit? masuk sini? masuk sini dan baru kejual 5 atau 6 wah nah itu dia nah gitu sih kenapa MT10 nggak masuk? nah itu dia iya itu dia salah satu penyebabnya mungkin rada ngeri juga lah ya kan? rada ngeri terlalu banyak gitu betul, daripada dia masukin MT10 dia naruh barang tiba-tiba MT9 tracernya belum laku kan pasti susah juga pasti kan jualan mereka gitu tapi menurut gua sih ya gua juga bingung sih kenapa peminatnya rada kurang di Indonesia sebenernya kalau menurut gua ini tuh cocok banget sih iya kan? betul betul cocok banget sih kalau buat di ya jalanan buat kayak di Jakarta gini lah bener-bener cocok banget sih kalau menurut gua enak banget enak banget iya udah pas banget nah ini makanya ini gua harapin nih kalau pihak Yamaha nonton gua sama Harap boleh lah ah itu dia hahaha 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 kalau tiba-tiba habis ini MT penjualannya naik tracer naik boleh lah ya rada mantap itu hahaha nah kalau lihat dari desain belakangnya lampu belakang itu sama lampu belakang sama lampu belakang sama modelnya cuma tipikal sama ya cuma punya lu tuh lebih keker gitu jadi dia kayak lebih dilapisin gitu luar-luarnya oke ya kan ini tuh samping-sampingnya tuh dia kayak dilapisin gitu iya 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 kalau kalau punya gua cuma yaudah plek lampu aja kolder yoke karena sama pas lu prasin dekat baru beda gitu loh bener-bener bener-bener iya ini sama-sama sama-sama tiga silinder ya kita lupa jelas iya betul sama pokoknya mesin sama ya kan tiga silinder iya iya dan kalau motor venture ini udah ada gigi ini apa namanya ee dua apa namanya Rau standard 2 iya oh iya nah itu dia itu dia mau G itu jarang ada yang standar 2 ya kan kecuali motor-motor adventure kayak GS gitu GS ada nah ini MT-09 Tracer ini tuh udah ada standar 2 nya lucu banget iya ada standar 2 tapi kalau MT-09 biasa dia nggak ada nggak ada nggak ada standar 2 nya gua juga pas liat loh lucu juga ada standar 2 gitu iya karena motor adventure ya kan betul betul terus ini ya sama-sama frame shadernya naruhnya sama maksudnya ya emang bener-bener lock gitu loh iya soalnya sama-sama yang kerangka-kerangkanya sama cuma yang ngebedain ya fairing-fairingnya aja gitu ya kan luar-luarnya aja lah kalau kerangka sih overall sama mesin sama kalau kita brandingnya tetap 0, MT-09 iya betul yang ngebedain itu karena ada tracer-nya itu dia itu ya mungkin kalian nanti mikir bedanya aja ini ini kalau beda kalau nanti MT-10 ya MT-9 baru mungkin tuh perbedaan mungkin ada mesin mungkin ada kerangka nah tapi kalau ini emang gara-gara emang adek kakak lah hitungannya iya betul ini abangnya lah gitu ya kan ini abangnya kayaknya ini sekarang lagi MT-Family ya abangnya lagi MT-10 MT-10 cuma sayangnya kayaknya nggak masuk sini padahal menurut gue sih keren sih desainnya betul kayak apa ya, kayak Transformers keren loh sumpah asik sih ngeliatnya juga ya iya gimana kita, pasti kalian menasaran kan nanti kalian tunggu tuh videonya nanti gue sama harap bakal keleng-keleng lagi tapi kita pisahin videonya kita pisahin videonya jadi judulnya kalau video yang itu Test Ride nah kalau ini kita ngebandingin MT-09 dengan MT-09 Tracer betul pasti masih banyak yang ya mungkin masih banyak yang nggak tahu ya kan karena? karena sama nama tapi beda bentuk betul jadi perbedaannya itu tadi yang udah kita jelasin tadi makanya nanti kalau kalian mau tahu ras apa namanya ekspresi bener-bener saat Harald nonton apa naik motor ini terus dan gue naik motor itu kalian tunggu videonya karena emang nggak akan kita gabung videonya jadi kalian betul sekali jadi yaudah sabar aja sabar aja tungguin sabar aja tungguin tunggu takal lemain ya Rolf yoi aduh tapi emang keren sih gue tuh suka emang dari tangkinya soalnya tangkinya itu warnanya itu hampir sama kayak gitu iya bukan arti warnanya ini merah tapi maksudnya tipenya yang glossy 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 betul bukan yang doff gitu ya iya gue lebih suka tangki yang glossy gitu iya emang sih lebih seksi sih dilihat iya gua enforcer warna hitam gua itu kan doff itu kalau kena amit-amit nih kalau kena bentin uh iya iya harus kalau punya motor yang ada misalnya catnya itu doff itu perawatannya bener-bener harus ekstra banget sih ekstra karena kalau kena air dikit jamur ya kan jadi harus ya harus pokoknya gitu lah kayak waktu itu gua bilang tips ngerawat motor tuh abis pakai ya langsung dicuci sih paling baiknya kayak gitu kalau mau motor tetep kinclong bagus enak dilihat dan pastinya kalau misalnya kalian mau jual lagi harganya juga gak jatoh ya kan itu dia sebenernya itu jadi kalian cuma bisa pakai tapi lihat kata hara pakai cuci pakai cuci jangan asal pakai terus gak dicuci betul tapi ini emang kotor kenapa bukan gak dicuci karena tadi pagi tadi pagi becek tuh kalian bisa lihat juga tuh masih becek iya masih becek lagi ya lagi hujan-hujan mulu lah akhir-akhir ini nanti kita sambung lagi ya guys ya oke kita keliling-keliling mungkin video perbandingan antara MT-09 sama yang trasternya ini segini dulu nanti kita tunggu aja kita bakal cobain Mas Ano nyobain motor gua dan gua nyobain motor Mas Ano tunggu aja di video-video berikutnya thank you guys jangan lupa like, comment subscribe subscribe like, comment, share, dan subscribe sampai ketemu lagi di video-video berikutnya thank you guys goodbye bye bye bye